Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di YouTube channel Dapur Mama Rizky hari ini aku bakalan bikin es campur ini tuh beda dari es campur yang pernah aku buat enak banget dijamin super nyegerin bikinnya juga gampang nah kalau kalian penasaran buatnya seperti apa simak terus sampai akhir ya yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya pertama aku bakalan bikin agar jeli tapenya dulu siapkan blender masukkan 200 gram tape singkong tambahkan dengan 50 gram gula pasir kalau mau lebih manis boleh ditambah selanjutnya masukkan satu bungkus agar agar bening atau plain dan sekarang kita tuangkan 500 ml air putih kemudian tutup dan tinggal di blender aja sampai benar-benar halus kalau bahannya udah halus seperti ini sekarang kita matikan blender lalu tuangkan ke dalam wadah untuk dicetak dan biarkan ke dalam panci dan sekarang nyalakan kompor menggunakan api sedang masak sampai mendidih kalau sudah mendidih atau meletup-letup seperti ini sekarang matikan kompor lalu tuangkan ke dalam wadah untuk dicetak dan biarkan sampai dingin dan juga sampai benar-benar set sambil lunggu agar-agarnya mengeras atau set sekarang aku bakalan bikin simple sirup atau air gulanya dulu siapkan panci untuk memasak kemudian tuangkan 200 ml air putih lalu tambahkan dengan satu lembar daun pandan yang sudah disimpul tambahkan dengan sejumput garam masukkan satu bungkus vanili bubuk boleh pakai vanili cair kemudian aduk rata dan kita masak sampai mendidih kalau sudah mendidih kemudian tuangkan 150 gr gula pasir dan masak kembali sampai mendidih kalau simpul sirupnya sudah mendidih lepas seperti ini sekarang matikan kompor lalu tinggal kita tuangkan ke dalam wadah tampi sambil disaring seperti ini ya teman-teman untuk air gulanya sisikan tunggu sampai dingin sekarang kita balik ke puding agar-agar tadi nah ini udah mengeras ya bagian pingginya bisa sedikit ditekan biar lebih gampang untuk dikeluarkan dan sekarang tinggal kita keluarkan dari cetakan lalu tinggal dipotong-potong kotak aja nah seperti ini ya teman-teman kita potong kotak dengan ukuran yang kecil atau ukuran besar kecilnya bisa menyesuaikan dengan selera ini aku udah dapet segini dan sisanya sisanya bakalan aku cetak menggunakan cetakan bunga dan untuk cetakan bunga ini aku beli di online shop ya bisa beli di pasar juga seperti ini nah ini untuk motifnya nanti kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya bisa di skip bisa dipotong kotak aja semuanya nah seperti ini ya teman-teman motifnya tuh cantik banget ini udah selesai sekarang kita lanjut ke bahan yang lain siapkan buah alpukat disini aku pakai dua buah kita keluarkan bijinya kemudian jangan lupa kulitnya kupas terlebih dahulu nah buah alpukatnya disini bakalan aku potong kecil aja seperti ini sampai habis kalau buat buah alpukat hasilnya seperti ini untuk langkah selanjutnya siapkan cup dan juga tambahkan es batu buat es batunya ini sampai penuh ya teman-teman bisa dilihat di video ini kalau udah sekarang tinggal tambahkan dengan air gula atau simple sirup tadi nah sekarang tinggal tuangkan susu full cream selanjutnya tinggal ditambahkan dengan potongan puding agar-agar tape tadi puding tape ini kerasa banget tapenya bener-bener mantep kalau kalian suka tape singkong pasti bakalan suka sama minuman satu ini nah selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan sagu mutiara di atasnya kemudian tambahkan dengan potongan buah alpukat tambahkan secukupnya sesuai selera nah sekarang tinggal kita tambahkan kembali dengan puding agar tape tadi dan yang terakhir tinggal ditambahkan dengan susu kental manis di atasnya minumannya udah jadi ini dia es campur yang enak banget rekomen buat dicoba di rumah buat kumpul bareng keluarga buat ini usaha juga super rekomen tampilannya cantik banget kalau sorasa dijamin mantep dan bakalan bikin lagi nah teman-teman itu dia resep kali ini semoga kalian suka dan bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum